Itulah kenapa pada saat kita berpuasa, itu akan menjadi sehat. Kenapa? Karena ada jam istirahat bagi alat pencernaan kita. Sehingga ada kesempatan untuk keuntungannya apa? Dari sisi fisik, dari sisi rohani, mental, spiritual, itu juga keuntungan. Ternyata air liur kita yang ada saat kita makan, itu berguna untuk pemberisikan sendiri. Oh, air liur ini. Jadi seperti dimulitkan ada lidah, ada air liur, itu sebenarnya ada safe cleansing kita sendiri. Termasuk membantu proses menghaluskan tadi juga air liur. Oh, air liur itu berarti proses. Ada enzim-enzim yang dikeluarkan di situ. Enzim betialin, itu kan juga berfungsi sekali. Jadi, apa yang ada dalam tubuh kita ini sebetulnya rahasia yang sangat luar biasa dari Allah SWT. Dalam rangka hari puasa begini ya, yang penting kita itu adalah membuat diri kita sehat. Percayalah bahwa berpuasa itu sehat. Jadi, jangan sampai Anda beralasan, berargumen mekanisme pembelaan ego karena punya penyakit ini terus enggak puasa. Padahal, sudah jelas-jelas sekali Allah memberikan suratnya bahwa puasalah kamu supaya sehat. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Sebtiana Cahyani dalam podcast Malang Live. Dan episode kali ini kita akan membahas tentang puasa itu sehat bersama narasumber Dr. Asli dan Dr. Gigi Endi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Dr. Asli dan Dr. Gigi Endi. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya bisa disapa dulu dok, Tribuners yang ada di rumah. Oke, Tribuners yang ada di rumah. Terima, saya Dr. Dr. Asli HMK, CHTCI, IACT ya. Dari Rumah Sakit Prima Usada Group. Kami di manajer mutu dan pelayanan. Oke. Ya, hai Tribuners. Saya Dr. Gigi Endi Wira Prada, MMRS. Saya dari Rumah Sakit Prima Usada Malang. Di bagian kepala bidang umum dan keuangan. Oke, baik. Terima kasih Dr. Asli dan Dr. Gigi Endi telah hadir di Studio Tribun Jatim Network ini. Dan dok, puasa ini kan kurang enam hari ya? Iya, cepet sekali ya. Cepet sekali ya, untuk menghubungi Ramadan ini. Betul, 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 betul. Mungkin bisa kasih tips. Kita kan akan membahas tentang puasa itu sehat. Sebelumnya, bagaimana sih proses bekerjanya sistem pecernaan manusia itu sendiri? Iya, iya. Kita ini kan selama satu tahun kalau yang beragama Islam itu kan ada puasa Ramadan. Tentunya Allah sudah membuat rencana itu. Kenapa? Karena manusia ini pada dasarnya gak pernah memberikan istirahat kepada alat pencernaan kita. Padahal alat pencernaan kita itu secara harian ya, itu bayangkan saja. Sekarang kita sarapan pagi jam berapa? Jam enam. Jam enam, oke. Jam enam, makan siang jam berapa? Jam dua belas, tapi kadang saya menunda dok, jam dua itu baru makan. Jam dua, tapi di tengah-tengah ada makanan kecil tidak? Tidak dok, kalau saya. Oke, yang lain. Jangan menunda makan siang dok. Oh begitu, supaya apa, kurus? Enggak dok, lebih mementingkan pekerjaan. Oh gitu, oke-oke-oke-oke-oke-oke. Kalau misalkan makan siang. Oke-oke-oke-oke-oke, kebanyakan wanita atau pekerja keras begitu. Oke, tidak masalah. Jadi, intinya begini yang mau saya informasikan. Bahwa selama setahun, kita itu tidak pernah memberikan waktu istirahat kepada alat pencernaan kita. Kalau kita makan pagi jam enam, maka seluruh pekerjaan daripada alat pencernaan kita itu selesai delapan jam. Delapan jam itu ya? Delapan jam. Delapan jam, iya. Jadi, mulai masuk mulut. Dikunyahkan, harusnya 31 kali kunyahan ya, dokter Wira. Nah, tapi seringkali kita hanya tiga, empat, sudah masuk. Nah, ini juga berpengaruh terhadap proses berikutnya. Di lambung, ya. Di lambung mengeluarkan banyak enzim untuk menghancurkan, menghaluskan. Butuh empat jam untuk ditaruh di usus halus. Nah, dari usus halus itu diproses juga. Nah, diserap di ini ya, ditambahkan zat-zat enzim-enzim dan semua yang mempermudah, mempercepat terjadinya proses penghalusan sama penyerapan tadi. Baru dia empat jam lagi di usus besar. Nah, di usus besar ini antri untuk dibuang di terakhir, usus terakhir kita. Nah, kita tidak pernah menyadari bahwa dari jam enam ditambah delapan jam, berarti selesainya pekerjaan kita makan pagi untuk alat pencernaan kita sampai jam berapa? Enam tambah lapan? Empat belas, ya kan? Jam dua, ya. Nah, padahal jam dua belas kita sudah makan. Ya, kan? Nah, rata-rata orang makan pada saat setelah salat duhur. Jadi, sekitar jam dua belas, jam satu. Kalau jam dua belas, berarti kita masih punya hutang dua jam. Ya, kan? Nah, jam dua belas masuk. Ditambah delapan jam, berarti selesainya jam dua belas tambah delapan? Jam dua puluh. Jam dua puluh. Iya, kan? Jam dua puluh berarti jam delapan. Tadi kita masih punya hutang dua jam. Iya. Nah, makan malam jam berapa? Makan malam saya tidak nentu. Kadang jam tujuh, kadang jam sembilan. Nah, oke. Sekarang orang normal rata-rata setelah maharib. Berarti jam lapan belasan. Nah, jam delapan belas, tadi jam dua puluh baru habis. Hutangnya berapa? Sembilan belas dua puluh. Dua jam. Hutang yang pagi tadi, dua jam. Berarti punya hutang empat. Jam delapan belas kita makan malam, selesai, ditambah berarti delapan jam. Jam berapa kita selesai? Sekitar jam tiga pagi. Tiga pagi. Hari berikutnya. Nah, ditambah hutang kita tadi, empat jam. Berarti sampai jam? Tiga tambah empat? Tujuh. Jam tujuh pagi. Padahal kita jam enam sudah sarapan. Berarti pernahkah kita memberikan istirahat kepada alat pencernaan kita? Belum lagi. Ketika mau tidur, makanan-makanan kecil masuk ke dalam mulut kita. Makanan ringan. Nah, berarti hutangnya berapa? Kasian overload alat pencernaan kita ketika kita tidak puasa. Tidak ada kesempatan untuk alat pencernaan kita itu memperbaiki dirinya. Sehingga kalau sakit, ya bagaimana sakit disuruh bekerja. Ada hambatan, kan? Bagaimana orang sakit bisa bekerja dengan baik, dengan maksimal. Belum lagi 200 triliun sel dalam tubuh kita itu memerlukan hasil penyerapan makanan kita, kan? Untuk energi, iya kan? Nah, berarti berapa banyak kita menyiksa alat-alat pencernaan kita? Tidak pernah kita beri istirahat. Misalnya, Mbak Eka, bekerja setahun terus tanpa istirahat gimana? Hari minggu masuk terus. Terus, enggak pernah setahun itu. 365 hari. Kira-kira bagaimana? Jenuh dan capek, Bu Dokter. Itu yang terjadi. Tapi kalau misalkan selain bulan ramah dan ini ya, Bu Dokter, manusia tuh makannya tuh berapa kali sehari sedok yang paling baik? Rata-rata kan makan mereka kan tiga kali sehari. Tapi kan ada, Bu Dokter, biasanya orang tuh sudah makan terus merasa lapar lagi, Bu Dokter. Nah, itu pada penyakit-penyakit tertentu, seperti orang-orang kecing manis itu kan begitu. Jadi merasa haus terus, merasa lapar terus. Tapi yang normal-normal saja kan mereka merasa, saya berkwajibkan makan itu tiga kali. Ya kan? Pagi, siang, malam. Kan hanya orang-orang tertentu yang ingin melangsingkan diri atau mengatur dietnya ya. Yang mengatur dietnya, Kak Dr. Wira ini kan langsing terus. Sudah, aman. Aman, ya, Dok ya. Nah, itu kan ada yang membatasi. Oh, saya tidak makan malam. Dan seterusnya. Tapi, setiap orang yang mengatakan tiga kali sehari. Tiga kali sehari itu wajib. Indonesia itu wajib, ya, Bu. Nah, bagaimana sistem percanaan kita ketika memasuki bulan Ramadan atau bulan puasa saat ini? Nah, jadi gini. Pada saat kita berpuasa Ramadan, itu memberikan waktu istirahat kepada alat-alat pencernaan kita itu minimal. Dalam satu hari orang Indonesia itu bisa enam jam. Nah, enam jam ini kan sangat bagus sekali. Mereka, alat pencernaan kita pasti bersyukur. Aduh, terima kasih. Saya sudah dikasih waktu istirahat. Dipakai untuk apa? Ya, dipakai untuk memperbaiki diri. Karena pada saat istirahat, itu akan terjadi regenerasi sel. Akan peramajaan. Sel yang mati, sel yang rusak, itu akan tergantikan. Oh, bayangkan coba, kalau enggak ada waktu ini. Detoksifikasi terus cuci gudang, enggak akan terjadi. Bagaimana dengan hari raya? Banyak cuci gudang, diskon. Nah, sekarang di perut kita, di alat pencernaan kita, cuci gudang. Ketika kita puasa, enggak ada yang masuk, dikurangi kan ya. Jam tiga kita sahur, berarti ditambah delapan, jam berapa? Jam tiga ditambah delapan, jam sebelas. Jam sebelas, sebelas sampai sebelas tiga puluh ya. Ini misalkan jam empat. Nah, pada saat itu, kita menggunakan apa? Ketika selesai alat pencernaan tadi, sudah ini, sudah diabsorsi ya. Sudah masuk semua, dikirim ke sel darah merah. Dikirim ke seluruh tubuh. Tidak ada makanan masuk. Nah, berarti sisa-sisa yang menempel yang ditaruh di seluruh organ kita kan akan dipakai. Contoh kolesterol. Kita itu sebetulnya butuh kolesterol. Tetapi, kan tidak terlalu banyak. Contoh saja, Nabi Muhammad makan tiga kurma aja kenyang sampai berhari-hari. Lah, kita makan tiga piring sehari. Hanya bertahan berapa? Nah, itulah kenapa pada saat kita berpuasa, itu akan menjadi sehat. Kenapa? Karena ada jam istirahat bagi alat pencernaan kita. Sehingga ada kesempatan. Keuntungannya apa? Dari sisi fisik, dari sisi rohani, mental, spiritual, itu juga keuntungan. Seperti apa, Bu Dokter, keuntungannya? Nah, secara fisik, tadi saya bilang regenerasi sel. Iya kan? Ada istirahat. Jadi, ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh alat pencernaan itu sendiri. Ada waktunya khusus. Pada saat dia tidak bekerja, itulah yang dia pakai untuk perbaikan. Tidak. Kalau tidak puasa, ya sakit dia masih bekerja. Nah, kan tidak bagus. Nah, kemudian secara rohani, mental, spiritual, orang puasa, itu kan gelombang di otak kita itu turun. Kita punya gelombang beta. Lagi keseharian begini, ada emosi, ada ini ya, itu masuk di gelombang beta. Tetapi, pada saat gelombang itu turun ke alfa, itu kita itu lebih tidak emosional, lebih sareh, lebih cerdas. Karena pada gelombang ini, alfa, teta, itu adalah gelombang untuk pembelajaran yang paling cerdas manusia. Sehingga pada gelombang ini, ketika kita itu belajar, pasti akan mancapnya itu lebih lama dibandingkan dengan di gelombang beta. Maka, kenapa banyak metode-metode yang dipakai untuk memanfaatkan gelombang alfa dan gelombang teta ini untuk proses pembelajaran. Dan, media-metode yang digunakan sangat beragam. Nah, kita kan ingat ajaran agama kita. Kalau puasa, kan sumutasihu, puasalah supaya sehat. Nah, ketika kita itu mau marah di jalan, balapan atau keselip atau apa, kita kan mesti marah. Nah, ngawur dan sebagainya. Kita menahan, oh puasa. Supaya tidak mengurangi pahala puasa. Maka kita mengeram. Nah, itulah gelombang kita turun. Nah, disitulah enaknya kita menjadi adem, ayem, tidak kemerungsung. Nah, ini keuntungan-keuntungan yang sangat bagus. Dan, kalau kita tidak emosi, tidak sedih, atau bahagia, kita itu mendapatkan produksi endorfin yang banyak. Nah, kalau endorfinnya banyak, maka kita jadi awet muda. Awet muda. Nah, ya. Daripada serotonin yang selam tinggi, kita sedih, kita ini kan merugikan kita sendiri. Orang mau awet muda, ya jangan negatif tengking, jangan sedih. Harus berpikir positif. Harus berpikir positif dan ke depan. Berpikir yang baik, husnudan, bukan seudan. Bukan seudan. Iya kan? Berarti puasa ini benar-benar menyehatkan saluran percanaan kita ya? Betul. Bisa membersihkan. Gudang-gudang tumpukan-tumpukan itu bisa kita gunakan. Iya kan? Tadi saya bilang kolesterol. Butuhnya sedikit. Nah, pada saat tidak ada asupan makanan, kita ambil dari mana ya? Dari tumpukan tadi. Nah, sehingga cuci gudang. Di gudang yang banyak itu, kita ambil semua, kita keluarkan. Iya kan? Jadi kan sehat. Tidak terlalu banyak. Sekarang beli baju. Berapa lemari? Dipakai banyak berapa? Yang dipakai ya baju-baju kesayangan. Apalagi bertahun-tahun gak pernah dibuang ya. Gak pernah disingkirkan. Itu kan nanti juga dihisap juga. Nah, itu dia. Maka, kita akan tahu Allah mengatakan bahwa tidak boleh berlebih-lebihan. Yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Yang berlebih-lebihan itu bisa menimbulkan malapetaka. Nah, kalau kita, ya, makan, contoh makan durian. Durian itu sebetulnya kebutuhan kita apa sih? Kersi dikit sih. Iya. Tapi kita makannya berapa? Banyak kadang. Karena hawa nafsu. Kurang terus ya, dok. Betul. Kurang terus karena enaknya di mulut ya. Enaknya di mulut. Akhirnya habis berapa, dok. Waduh, bisa dua sampai tiga. Bisa satu biji ya. Iya, biji. Wah. Misalkan makan durian berlebih itu kenapa suka pusing ya, Bu Dokter? Itu ya. Karena apa? Banyak sampah-sampah yang ada di situ kan. Orang dari bau ya. Kemudian kandungannya. Ini yang tidak terbiasa. Itu kan jadi kaget. Jadi kaget juga terjadi ketidakseimbangan. Juga mungkin bisa jadi. Penumpukan kolesterolnya dan asam uratnya bertambah. Kalau bertambah, dia kan menghalangi saluran pembuluh darah. Ibaratnya pembuluh darah itu selang. Yang sudah ada bekas kemarin, kemarin, kemarin. Nah, itu sudah nempel-nempel nih. Ya. Kayak kerak ya. Nah, terus ditambahin lagi kita makan itu. Ya, semakin nempelnya banyak. Nah, kalau semakin nempelnya banyak. Aliran pembuluh darahnya bisa bagus apa enggak? Enggak. Enggak. Kalau tidak bisa bagus, maka 200 triliun sel yang ada dalam tubuh kita ini, apakah sudah semuanya mendapatkan oksigen? Enggak. Nah, karena ya tadi itu terhalang kan? Terhalang dari saluran yang ada tempelan-tempelan sampah tadi. Sehingga karena kekurangan oksigen, kekurangan energi, jadi pusing. Belum lagi kita bicara mineral. Ya, wis. Pusing. Itu ya, Bu Dokter ya. Belum lagi yang tensinya naik. Pusing. Tensinya naik ya, Bu Dokter ya. Ya, ini banyak sekali ya. Secara fisik, secara mental, itu akan membuat orang menjadi fresh. Fresh, segar gitu ya. Nah, segar. Karena tadi kan regenerasi sel terjadi. Kalau kita orang banyak berbondong-bondong, mencari perawatan diri untuk supaya tetap awet muda. Nah, salah satu cara dengan itu. Supaya regenerasi sel bisa terjadi terus. Berarti dengan cara berpuasa itu ya, Bu Dokter ya? Betul. Dan itu keuntungan yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain. Berarti keuntungan puasa Senin, Kamis juga ada keuntungannya ya, Bu Dokter? Betul. Betul. Terpikir ini yang rajin. Oh, rajin puasa Senin, Kamis juga. Rajin puasa Senin. Makanya terlihat ayat muda ya, Bu Dokter ya. Oh, betul-betul. Fisik, rohani, semuanya bisa mendapatkan keuntungan. Dan puasa itu kan ibadah yang kita persembahkan untuk Allah, bukan untuk diri sendiri. Nah, Bu Dokter, kalau misalkan ya, Bu Dokter ya, ada orang yang penderita, sakit lambung gitu, sakit emah gitu. Mayah? Iya, sakit emah. Nah, itu apa yang terjadi pada lambungnya ketika ia berpuasa? Kan gini, orang emah itu kita lihat kebanyakan penyebabnya adalah, maaf ini ya, suka alergi AC ini, tadi batuk kalau kena dingin, gak apa-apa. Jadi gini, penyebab dari penyakit emah, ini beragam, ada karena makanannya ya, pola makannya. Terus juga, yang paling banyak apa pengaruhnya? Stres. Stres ya, Bu Dokter ya. Taukah Anda, ketika stres itu terjadi, asam lambung akan semakin meningkat. Kalau asam lambung meningkat, semakin menggerogoti enggak sifat asam? Menggerogoti. Nah, berarti kan terkikis lambungnya. Kalau lambungnya terkikis, berarti ada lubang-lubang, iritasi. Berarti semakin banyak asam lambung yang keluar, semakinlah tergerogoti. Jadi lubangnya semakin besar. Nah, ketika kita puasa, tadi gelombang otaknya turun ya, berarti kita bahagia. Kalau bahagia, kira-kira komat enggak? Enggak, berarti komat enggak boleh stres saja, Bu Dokter ya. Karena paling banyak faktornya adalah itu. Dia kan penyakit rodis, kambo-kambo-kambo ya kan? Berarti kalau misalkan kelebihan makanan pedas kayak gitu, Bu Dokter. Nah, kan terpasuk pola makan itu kan? Pola makan itu ya, Bu Dokter ya. Suka pedas, suka bersantan, suka yang asam-asam. Orang diet minumnya air jeruk, ya kan? Terus jeruk dibanyakan. Nah, itu kan memperparah penyakit mah. Penyakit mah hiti. Nah, padahal kita mengambil vitamin C-nya bisa dari banyak hal. Kulitnya papaya, pahit, itu banyak vitamin C-nya. Oh, itu? Jambu air dibandingkan dengan buah kiwi. Nah, kiwi kan mahal. Berapa kiwi sekarang? 70 ribu, 100 ribu? Kiwi berapa ya? 70 ribuan satu kilo. Bandingkan dengan harga jambu kelodok berapa? Jambu biji. Masih murah. 10 ribu. Nah, vitamin C-nya, jambu biji 100 kali lipatnya. Lebih tinggi. Buah kiwi. Kalau buah naga itu, Dok? Buah naga lain lagi. Oh, lain lagi itu, Dok? Karena itu lebih banyak di antioksidan. Dari warnanya. Ini antioksidan dia. Yang vitamin C juga merupakan antioksidan. Pro-pro-antioksidan. Tapi kriteriannya berbeda nanti. Jadi, orang-orang emang ini selalu saja terpicu ketika ada stresor. Ada masalah. Tidak fokus ke penyelesaian masalahnya. Tetapi, di masalahnya akhirnya tambah stres. Tambah stres. Berarti masalahnya. Stres, beranak stres. Multi-level. Stresnya. Nah, itulah yang membuat kenapa dia akhirnya menjadi penyakit heronis. Kalau sudah stres, nafsu makan bagaimana? Berkurang. Berkurang. Jadi, dia tidak suka makan. Dia entah melemparkan apa yang menjadi stresnya itu ke kegiatan apa sehingga lupa. Atau bahkan nafsu makannya yang tadi tidak ada. Iya, kan? Iya. Atau dia melampiaskannya ke makanan yang merusak. Pedas. Terlalu asal. Terlalu asal. Soda. Soda itu ya, budak. Soda itu ya, budak. Soda itu ya, budak. Soda enggak, dok? Kurang sekarang. Bagus. Berkafein, minuman berkafein. Nah, itu termasuk. Iya, kan? Termasuk ya, budak. Lalu dominasi pada hal tertentu. Justru kalau kita itu makan makanan yang seimbang, itu 2 per 3 atau minimal lebih dari 50 persennya makanan kita itu harus sayur dan buah-buahan. Sabu-sabu? Sabu-sabu. Sayur dan buah. Maksudnya? Iya, iya. Sabu-sabu sayur dan buah. Betul. Itu. Oke. Tapi kan anak muda sekarang coba lihat. Iya. Apakah sabu-sabunya diperbanyak? Enggak. Makan sebelah yang diperbanyak. Iya, sekarang kan menjamur gitu, budak. Makanya kita kan juga prihatin ya. Coba lihat, dokter Wira. Makanan-makanan yang fast food. Kan banyak? Banyak. Menunya hanya? Hanya ya, itu-itu aja. Karena kan memang di media sosial kan menarik sekali ya. Iya. Apalagi bulan puasa. Dengan topping yang beraneka ragam. Tapi kita harus mengingatkan juga. Bagaimana kreasinya para produsen-produsen itu supaya juga sabu-sabunya diperbanyak. Sayur dan buah-buahannya. Iya, iya. Supaya digemari. Digemari itu. Fast food kan bukan makanan yang pilihan yang diajurkan. Banyak kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan yang merugikan kita. Yang merugikan kita juga ya, dok ya. Oke. Bu dokter, nah kalau misalkan berpuasa ini ya, dok ya. Bagi yang penderita mah, asam lambung, gerd, kayak gitu. Nah, biasanya itu di sore hari itu kadang suka kambuh gitu, dok. Itu pertolongan pertamanya seperti apa, dok? Kayak pernah saya pengalaman gitu, bu dokter, sore hari itu perih gitu, bu dokter. Nah, kan kalau misalkan minum obat mah itu kan gak boleh karena kita lagi puasa. Itu pertolongan pertamanya seperti apa sih, dok? Jadi, pada saat di akhir sahur, nah itu jangan lupa ya, waktu sahurnya diakhirkan. Oh, waktu sahurnya diakhirkan. Di akhir waktu. Di akhir waktu mau mepet imsak ya. Kita misalnya makan butuh waktu berapa? 10 menit apa 15 menit? Maka 20 menit sebelum imsak, itu kita sahur. Supaya pada titik rawan, itu pasti lambung ini kan, kalau kosong kan bisa lengket ya. Atau asam lambungnya sudah mulai keluar. Nah, itu kan membuat perih kalau di sana sudah ada titik-titik yang jebol tadi. Nah, itu hanya beberapa detik sampai beberapa menit aja itu terjadi. Tetapi ketika itu bisa ditumpangi dengan rasa kebahagiaan kita, stresor yang ini sudah menurun semua, ya. Itu berbeda loh. Keluarnya itu juga tidak sebanyak ketika kita stres asam lambung tadi. Jadi hanya lewat aja. Beberapa kita tarik nafas aja. Kita relax ya. Ya, boleh kok kita membayangkan nanti kita berbuka apa. Boleh. Kenyang sendiri. Kenyang sendiri ya, betul ya. Kan biasa tuh, kalau kita puasa itu dokter balesendam gak? Ya, biasanya kalau apa namanya, wah sepanjang hari udah gak makan. Tiba-tiba ada, wah pingin borong ya. Dari atas udah. Borong, ambil ini. Jel ya, jel. Wartak jel. Nyimpen, nyimpen. Nyimpen ini. Nyimpen. Api. Terus? Semua dibawa. Tapi memang yang termakan atau terkonsumsi memang hanya beberapa. Itu biasanya begitu. Tetapi kalau remaja atau mereka yang memang suka makan ya. Enggak sadar diri. Sebetulnya apa tujuan kita makan itu. Ya, wes. Masuk semua kan. Masuk semua. Akhirnya pada saat sholat mahrib kan gak kuat. Akhirnya satu piring. Eka, satu piring. Dr. Wira. Terjadi pembagian yang dia bayangkan. Untuk mengurangi rasa pegah. Berarti harus diatur juga ya dok ya. Harus diatur. Pada saat sudah dur ya. Ya, minum obat dulu. Obat emahnya dulu. Atau jangan langsung diberikan makanan yang merangsang. Langsung minum es. Itu gak boleh ya dok ya. Kan berbeda suhunya dengan suhu usus kita. Berarti minum air hangat atau gimana? Nah. Air hangat lebih bagus. Kenapa? Supaya gak kaget. Kalau lambung kita kaget kan. Apa ya. Namanya ada rangsangan. Namanya ada simulator. Ada penyebab ya. Yang membuat tidak biasa. Nah kalau tidak biasa kan ya. Tidak baik. Karena langsung kaget terjadi sesuatu. Maka minumlah yang hangat-hangat. Yang manis-manis. Tapi jangan terlalu manis. Jangan terlalu manis. Ya. Karena kan anda sudah manis. Ya benar. Dan. Gimana sih dok. Kalau misalkan. Menjaga kesehatan mulut dan gigi selama bulan puasa ini. Kita langsung ke dokter Wira aja. Eh dokter Andy. Ya. Andy Wira. Andy Wira. Oh ya. Celebritis. Celebritis. Baik. Baik. Kalau dari selama bulan puasa. Terkait-kaitan gigi dan mulut. Itu mungkin treatmentnya sama seperti biasa. Oh sama seperti biasa ya dok ya. Tapi yang membedakan. Kalau kita kan menggosok gigi itu kan dari anjuran untuk gigi. Ya. Itu minimal kan dua kali sehari. Oh dua kali sehari ya dok ya. Bukan tiga kali sehari. Dua kali sehari minimalnya. Oh minimalnya. Kenapa kok seperti itu. Waktunya kapan. Waktunya adalah ketika setelah sarapan. Oh setelah sarapan. Setelah pagi. Kita enak-enak makan. Setelah itu kan aktivitas. Nah selama aktivitas kita sudah membersihkannya dulu. Selama aktivitas itu tidak ada tumpukan sisa makanan. Atau mungkin apa namanya. Yang nyelip-nyelip seperti itu. Jadi tidak ada potensi untuk jadi rusak atau karies. Kemudian waktu yang kedua adalah sebelum tidur. Oh sebelum tidur itu. Ketika kita tidur tidak ada aktivitas dalam tubuh. Tidak ada hal-hal yang mungkin kita mengunya. Sehingga kuman itu tidak aktif karena ada yang selama makan. Kalau selama puasa ini dok. Itu gosok giginya setelah sahur atau gimana? Nah kalau melihat konsep seperti itu. Berarti setelah makannya adalah ketika setelah sahur. Oh setelah sahur itu ya. Nah ketika setelah sahur kita sudah makan secukupnya. Atau mungkin mau dimepetkan tadi yang kita rasa juga bilang. Ya. Supaya membantu untuk yang sakit mah. Itu bisa setelah makan. Kita sebelum saat supu itu. Kita gosok gigi dulu. Sehingga sepanjang hari itu masih bisa bertahan untuk pemersihannya. Oke itu kan baru satu kali ya dok ya. Terus kalau yang kedua kali kan minimal tadi gosok gigi dua kali sehari. Itu setelah berbuka atau gimana? Malamnya sebelum mau tidur aja. Oh sebelum mau tidur? Oh berarti kalau waktu berbuka gak gosok gigi dulu gak apa-apa dok? Oh gak apa-apa. Nanti kan setelah berbuka paling lanjut ngemil-ngemil lagi. Kenapa harus dibersihkan belum dipakai? Setelah mereka berbuka pasti setelah itu ada mau ngemil-ngemil. Nah setelah selesai kita mau ngemil tidak ada tipe selaki mau tidur itu perlu dibersihkan. Supaya apa? Tanya. Supaya apa dok? Supaya tidak ada susah makanan. Oh supaya tidak ada susah makanan. Supaya kebun binatang yang ada di mulut dan gigi tidak perkembang biak. Gak rame disini. Gak rame. Bakteri. Oke nah dok kalau misalkan bulan puasa ini ya dok dok. Misalkan sakit gigi giginya bolong itu gimana? Pertolongan pertamanya. Misalkan sakit gigi gitu. Ketika puasa. Harus ke dokter gigi ya? Iya betul. Karena kalau sakit gigi itu tentunya harus diperiksa dulu. Oh diperiksa dulu ya. Emang kita lihat dulu kondisi seperti apa. Nah kadang ada sakit gigi yang diminum obat masih tidak sembuh. Oke. Nah karena ketika kita periksa kita dapatkan advice terbaik dari dokter gigi. Apakah ini apa harus ada penanganan secara di mulutnya seperti dibur atau seperti apa dibersihkan dulu itu bisa dokter gigi. Oh bisa ke dokter gigi itu ya. Kalau ke dokter gigi itu biasanya berapa bulan sekali sih dok. Makanya anjurannya dari kita itu biasanya minimal 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ke dokter gigi ya dok ya. 6 bulan sekali untuk apa? Untuk screening. Walaupun tidak ada sakit gigi ketika di screening itu sebelum terjadi sakit giginya kita sudah punya anti-anti aspek. Nah tadi kalau ada sakit gigi ada yang lubang baunya bagaimana? Apalagi puasa. Iya dok jadi gigi yang berlupang itu atau yang bisa kita artikan infeksi itu biasanya juga menyebabkan bau mulut ya. Terutama gigi yang tidak ditangani atau kita tambah atau kita cabut. Nah memang salah satu penyebab bau mulut itu adalah gigi yang infeksi dok. Oh infeksi. Iya kan. Jadi satu gigi infeksi yang dibiarkan tidak dirawat. Kalau infeksinya itu dirawat dan dia dijadikan gigi yang berfungsi kembali itu tidak akan mengakui bau mulut. Nah ketika infeksi itu ada di rongga mulut tidak dibiarkan seperti sisa akar gigi yang dibiarkan itu akan mengakui bau mulut itu. Bau mulut itu ya dok ya. Nah itu kan kalau puasa gini kan walaupun gak ada lubang gak ada, tadi kan bisa bau. Iya. Kalau misalnya sudah rajin nih 6 bulan sekali dan dibiarkan sudah tidak ada apa-apa. Memang kalau puasa ini terkait produksi air liur. Jadi ketika puasa kita tidak ada asupan makanan yang masuk sehingga tidak ada rangsangan untuk air liur untuk keluar. Nah padahal air liur itu berfungsi untuk kita sebagai self-cleansing untuk pembersihan dari sisa makanan yang ada. Nah karena tidak ada air liur yang terproduksi sehingga pemeriksaan itu tidak dapat terjadi. Eh sadar gak itu diketahui gak oleh masyarakat bahwa air liur ini sangat berguna? Mungkin belum terlalu jauh ya. Nah kan. Bagaimana masyarakat mengetahui bahwa ternyata air liur kita yang ada saat kita makan itu berguna untuk pembersihan sendiri. Oh air liur ini. Jadi seperti dimulitkan ada lidah, ada air liur itu sebenarnya ada self-cleansing kita sendiri. Termasuk membantu proses menghaluskan tadi juga air liur. Oh air liur itu berarti. Ada enjim-enjim yang dikeluarkan di situ. Enjim betialin itu kan juga berfungsi sekali. Jadi apa yang ada dalam tubuh kita ini sebetulnya rahasia yang sangat luar biasa dari Allah SWT. Iya. Kan seringkali orang kan takut puasa ya. Apalagi orang yang ngecing manis gitu. Yang suka lapar ya. Suka lapar, kan suka haus, suka lapar. Jadi orang ngecing manis itu kan banyak makan, banyak minum. Iya kan. Nah bagaimana kalau puasa? Bagus, menyehatkan. Kenapa? Enggak banyak makanan masuk. Karena kalau tadi banyak makanan masuk kan glukosa. Ya karbohidrat juga dijadikan glukosa. Pada akhirnya nanti lemak protein juga dijadikan glukosa. Glukosa kalau pada orang ngecing manis kan tidak bisa disimpan. Karena tidak punya insulin. Atau insulinnya rendah. Atau tidak produksi. Karena rusak. Nah itu semua pada saat kita puasa. Yang glukosa yang jalan-jalan di pembuluh darah. Pariwisata di pembuluh darah kita. Itu kan bisa dipakai untuk aktivitas. Sehingga menurunlah. Kalau diperiksa darahnya. Gulanya jadi turun kadarnya. Dan juga ingat tadi. Stressor itu dalam satu detik saja. Bisa meningkatkan gula darah. Itu penelitian di mana-mana. Satu kelompok disuruh lihat lawak. Satu kelompok biasa. Ini semua penderita kencing manis ya. Iya. Hasilnya bagaimana? Yang lihat lawak. Yang lihat lawak. Gulanya itu normal. Menurun. Sedangkan yang biasa. Semakin tinggi. Semakin tinggi. Kan gitu orang ngecing manis. Tinggi. Tinggi. Tidak bisa terkendali. Tidak bisa terkendali. Tapi senyumnya harus senyum. Ke orang sesama senyum ya. Tidak boleh senyum sendiri ya. Betul. Mungkin terakhir dok. Ada pesan yang ingin disampaikan. Kepada tribuners yang ada di rumah. Baik dokter Andy. Selaku dokter gigi. Sama dokter asli. Oke. Dari saya. Dalam rangka hari puasa. Begini ya. Yang penting kita itu adalah. Membuat diri kita sehat. Percayalah bahwa. Berpuasa itu sehat. Jadi jangan sampai. Anda. Beralasan. Berargumen. Mekanisme pembelahan ego. Karena punya penyakit ini. Terus tidak puasa. Padahal. Sudah. Jelas-jelas sekali. Allah. Memberikan suratnya. Bahwa puasalah kamu. Supaya sehat. Nah ini. Konsep ini harus masuk di. Pikiran bawah sadar kita. Saya puasa. Pasti sehat. Saya puasa. Pasti sehat. Kalau kita sudah berperasangka jelek. Berarti kan negatif thinking. Akan terjadi. Nah. Konsep hipnoterapi itu seperti itu. Konsep sugesti. Avisiasi diri. Ya. Itu. Juga harus. Membangun. Apa yang ada di pikiran bawah sadar kita ini. Selalu. Berpositif. Thinking juga. Feeling. Semuanya harus positif. Supaya apa. Endingnya. Kita mendapatkan. Kesempurnaan dalam. Ibadah puasa. Kalau kita bahagia. Kemudian. Low semuanya ya. Sabar. Ya. Ikhlas. Nah ini kan. Ececut jadi. Bagus. Tidak. Melupakan. Bahwa. Kita manusia wajib berusaha. Ya. Apapun yang terjadi. Usaha sekecil. Apapun harus kita lakukan. Karena sekecil apapun. Pasti ada hasilnya. Puasa lah. Supaya kita. Sehat. Sehat. Puasa lah. Agar kita sehat. Itu pesan dari dokter. Asli. Bagaimana dengan dokter. Andy sendiri. Terima kasih. Minus. Jadi. Biasanya kalau orang berpuasa. Itu kan. Cenderung. Mau periksa. Detergiki itu tidak. Tidak enak ya. Maksudnya dalam hatian. Mau takut batal. Dan lain-lain. Kalau pesan dari saya adalah. Tetap. 6 bulan sekali. Itu harus screening ke dokter gigi. Supaya untuk mempersiapkan. Komis gigi yang optimal. Jadi. Saat puasa. Tidak ada sakit gigi. Atau mungkin gangguan yang lain. Seperti yang tadi. Kita sebutkan. Jadi bisa. War takjil dengan. War takjil. Dengan apa namanya. Dengan gangguan. Gak dipatesan ya. Gak. Keling. Sudah apa namanya dok. Sudah. Yang viral. Tidak di tujuh. Oke baik. Terima kasih dokter Andy. Dan dokter Asli. Atas waktu dan kesempatannya. Telah hadir di studio. Tribun Jatim ini. Membahas tentang. Puasa itu sehat. Kalau ingin sehat. Maka berpuasa lah ya dokter. Oke. Tribuner. Sampai disini dulu. Perjumpaan. Saya kali ini. Saya Sebtiana Cahyani. Dan dokter Gigi. Andy Berpenanda. Dan dokter. Asliha. Pamit untuk diri. Dan sampai jumpa. Kembali lagi dalam podcast Malang Live episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X Sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.